Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk adik-adik seluruh Indonesia dari ujung barat hingga ujung timur. Hari ini saya bersama dengan Pak Ferry akan menemani adik-adik selama 1,5 jam ke depan. Oke, hari ini Pak Ferry akan memberikan materi tentang peran pelaku ekonomi dalam perekonomian bangsa mata pelajaran IPS kelas 8. Untuk lebih jelasnya, maka kita simak penjelasan dari Pak Ferry. Pak Ferry, saya persilahkan. Iya, terima kasih Budian. Halo adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kelajikan. Terima kasih. Hari ini saya senang sekali bisa kembali bertemu dengan adik-adik kalau pada waktu minggu lalu saya jadwalnya di hari Rabu. Sekarang pindah di hari Senin. Dan hari ini saya senang sekali akan bisa berbagi dengan adik-adik untuk mata pelajaran IPS khusus untuk SMP kelas 8. Tetapi apabila ada di antara kalian yang duduk di kelas 7 atau kelas 9 ataupun dari jenjang yang lain, tidak apa-apa. Tidak masalah. Karena untuk belajar kita kan tidak harus terbatas dengan saya duduk di kelas berapa. Kita bisa belajar kapan saja. Dan untuk itu, kita bisa berterima kasih dulu untuk pusdatin, untuk rumah belajar. Karena kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Lewat kegiatan Sapa DRD hari ini. Dan adik-adik, seperti yang sudah diperkenalkan oleh Ibu Moderator kita, Ibu Dian, bahwa saya adalah Ferry Amoslat, merupakan Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019. Saya saat ini mengajar di SMP Negeri Satu Ratahan, tepatnya di Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, dan mata pelajaran yang saya ampuh itu memang adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan seperti yang waktu lalu, Bapak sudah memberikan materi untuk kelas 8 juga, tetapi untuk pertemuan kita, pertemuan kita kalau mau diikuti berdasarkan kurikulum, itu sebenarnya kita sudah berada di bab 4 tentang sejarah. Nah, dua pertemuan yang lalu, Bapak sudah memberikan materi tentang sejarah, dan sudah selesai. Dan mudah-mudahan nanti itu akan menjadi bahan kalian untuk mengikuti ujian semester nanti. Nah, untuk materi peran pelaku ekonomi dalam perekonomian bangsa, ini juga merupakan materi di semester ini, tapi memang materi sebelumnya. Nah, kalau materi yang untuk bab 4 sudah selesai, jadi ini dianggap seperti pengayaan ya, buat mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester nanti. Oke, untuk materinya seperti disampaikan tadi adalah tentang peran pelaku ekonomi dalam perekonomian bangsa. Adek-adek, tentu sudah mengikuti pelajaran ekonomi sejak dari kelas 7 tentang kegiatan ekonomi dan seterusnya. Nah, untuk kelas 8 ini, yang kalian akan pelajari itu adalah tentang pelaku ekonomi. Dalam pembelajaran hari ini, Bapak harapkan nanti kalian dapat menjelaskan 4 pelaku ekonomi yang ada di Indonesia, kemudian dapat menganalisa peran masing-masing pelaku ekonomi ini dalam hubungannya masing-masing dalam perekonomian. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kalian masih ingat nggak dengan pelajaran tentang ekonomi di kelas 7 lalu waktu tentang kegiatan ekonomi itu apa, kebutuhan itu apa, ya? Nah, pelajaran kali ini itu ada hubungan eratnya. Jadi ada keterkaitan antara materi yang kalian dapat lalu dengan materi yang akan kalian pelajari sekarang. Yaitu ini, apa sih sebenarnya pelaku ekonomi itu? Ya, kalau bicara tentang pelaku ekonomi, mereka itu siapa-siapa aja sih. Nah, untuk mengetahuinya itu, kalian harus tahu pengertiannya dulu. Pelaku ekonomi itu diartikan sebagai orang atau badan yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi yang sudah kalian pelajari waktu kelas 7 lalu itu adalah terdiri dari tiga, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Untuk kegiatan konsumsi itu sendiri, pasti tidak perlu Bapak jelaskan panjang lebar karena kalian pasti sudah tahu. Kalau konsumsi itu berarti kegiatan yang menghabiskan atau menggunakan nilai guna suatu barang dan jasa. Kemudian kalau produksi itu berarti kegiatan yang menghasilkan atau pemproduksi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kalau distribusi itu berarti kegiatan yang menyalurkan barang dan jasa itu dari produsen sampai ke konsumen. Nah, untuk kali ini yang akan kita pelajari itu adalah pelakunya. Jadi, orang atau badan yang melakukan tiga kegiatan ini. Siapa-siapakah mereka? Nah, ini dia. Kalian lihat, ada untuk perekonomian bangsa atau perekonomian Indonesia, empat pelaku ekonomi itu dibagi atas empat kelompok besar. Yaitu yang pertama adalah rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, kemudian rumah tangga negara atau pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Kalian harus bedakan ya, apa yang biasa kita menggunakan istilah konsumsi dan konsumen. Kalau konsumsi itu kegiatannya, kalau konsumen itu orangnya atau badannya, kemudian produksi-produksi itu berarti kegiatannya, produsen itu orang atau badannya. Ada empat. Dan bagaimanakah peran mereka? Kita lihat satu-satu. Kita mulai dengan rumah tangga konsumen atau biasa dipendekkan menjadi RTK. Untuk rumah tangga konsumen itu siapa sih mereka? Mereka itu rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga ini bisa terdiri dari orang perorangan, bisa berbentuk sekelompok orang, bisa juga lembaga-lembaga atau badan-badan, dan di sini tersedia tenaga kerja dan tenaga usahawan. Jadi walaupun mereka itu disebut rumah tangga keluarga, tetapi untuk tenaga kerja itu, tenaga kerja itu berdasar dari rumah tangga keluarga. Kemudian mereka memiliki faktor-faktor produksi. Ini yang penting untuk kalian kuasai atau kalian tahu. Tangga keluarga atau konsumen itu, mereka lah yang menghasilkan atau yang menediakan faktor-faktor produksi. Jadi faktor-faktor produksi ini nanti akan dipergunakan oleh rumah tangga perusahaan untuk dipergunakan dalam memproduksi. Namanya itu adalah faktor-faktor produksi. Yang menyediakan adalah rumah tangga keluarga. Faktor produksi itu terdiri dari alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Kok hanya empat ya? Yang faktor produksi ini memang digolongkan dalam empat jenis yang besar, yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Contohnya gimana Pak? Kalau alam misalnya, untuk berproduksi kita membutuhkan lahan. Nah lahan itulah yang dimaksud dengan faktor produksi alam. Tenaga kerja, tenaga kerja itu adalah orang-orang yang dibutuhkan tenaganya untuk bekerja menghasilkan satu barang atau berproduksi. Nah tenaga kerja ini disiapkan dari mana? Dari rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Begitu juga modal, modal juga dari keluarga, kemudian diberikan ke perusahaan, baru diolah. Nah itu disebut sebagai faktor produksi. Begitu juga keahlian, keahlian seseorang misalnya dia itu ahli atau terampil di bidang apa ya, misalnya teknik mesin. Nah berarti tenaganya dipakai untuk berproduksi di bengkel misalnya dan seterusnya. Ya itu yang menjadi empat faktor produksi yang penting untuk kalian pelajari. Kemudian masih tentang rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga, yaitu memiliki kebutuhan tak terhingga. Kalian udah belajar di kelas 7, bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang memang tak terhingga jumlahnya. Jadi punya kebutuhan macam-macam kebutuhan. Nanti kalau bicara soal kebutuhan, kalian bisa buka lagi buku pelajaran kalian di kelas 7, apa-apa aja yang masuk dalam kebutuhan. Nah kebutuhan manusia itu tak terhingga. Untuk memenuhinya harus bekerja untuk mendapatkan uang. Jadi rumah tangga keluarga itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia harus bekerja untuk mendapatkan uang untuk membeli barang dan jasa. Kemudian rumah tangga keluarga juga mendapatkan uang lewat, nah ini ada empat itu. Karena mereka memiliki empat faktor produksi tadi, maka empat faktor produksi ini bisa menghasilkan uang atau pendapatan. Yang pertama itu kan tadi alam. Nah dengan menawarkan tanah dan rumah kepada pihak lain dalam hal ini, kepada rumah tangga produksi, supaya mendapatkan balas jasa berupa sewa. Jadi perusahaan-perusahaan atau rumah tangga produksi nanti kan membutuhkan lahan untuk dipergunakan. Nah lahan ini bisa disewa dari rumah tangga konsumen. Kemudian mereka bisa menawarkan sumber tenaga kerja yang tadi itu. Faktor yang kedua yaitu tenaga kerja atau sumber daya manusia supaya mendapatkan gaji. Jadi tadi sewa, kedua gaji. Kemudian mereka menawarkan modal mereka untuk mendapatkan bunga. Jadi dari modal mereka ditanamkan ke perusahaan, nanti perusahaan mereka akan memberikan mereka dalam bentuk bunga atau dipeden. Kemudian mereka menawarkan keahlian. Tadi udah kan, tadi kapal produksi alam, tenaga kerja, modal, sekarang keahlian. Nah keahlian itu mereka akan memakai keahlian yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau lewat keahlian itu nanti rumah tangga keluarga atau konsumen akan mendapatkan keuntungan atau labah. Jadi ada empat sumbernya yaitu sewa, rupah atau gaji, kemudian bunga, kemudian keuntungan atau labah. Rumah tangga keluarga juga perannya itu dalam perekonomian bangsa itu bisa terdiri dari pertama yaitu menyediakan atau menyerahkan faktor-faktor produksi. Kemudian kedua, mereka mendapat imbalan atas faktor produksi yang dimiliki. Dan yang ketiga, mereka mengkonsumsi atau membeli atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Kemudian kita masuk ke pelaku ekonomi yang kedua. Pelaku ekonomi yang kedua itu adalah rumah tangga perusahaan atau biasa dipersingkat NRTP. Rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Perusahaan di sini yang dimaksud dengan perusahaan itu adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi mereka itu, perusahaan ini adalah bentuknya bukan hanya perorangan saja tapi bisa juga untuk sekumpulan orang. Jadi sekumpulan orang itu berarti bisa berbentuk badan, bisa berbentuk lembaga juga. Kemudian nanti mereka itu kegiatannya apa atau tujuannya apa? Dan itu untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan produksi. Jadi rumah tangga perusahaan itu adalah pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan produksi. Kalau yang melakukan kegiatan konsumsi, yang tadi, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen. Kalau yang sekarang rumah tangga produksi atau rumah tangga perusahaan adalah pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan produksi atau dalam kata lain meningkatkan kegunaan suatu barang. Rumah tangga perusahaan itu bisa berbentuk BUMN, BUMS, dan kooperasi. Apa sih BUMN itu, Pak? BUMN adalah badan usaha milik negara. Namanya milik negara berarti punya negara. BUMN adalah badan usaha milik swasta. Yang punya adalah swasta atau orang per orang atau sekelompok orang. Kemudian kooperasi. Ada juga kooperasi. Kooperasi itu, Pak, dia masuk ke mana? BUMN apa BUMS? Dia juga merupakan salah satu bentuk usaha, tetapi merupakan milik bersama. Kenapa milik bersama? Karena kooperasi itu didirikan berdasarkan sepakatan antara anggota. Kemudian nanti anggota akan mengumpulkan sejumlah uang dalam bentuk iuran wajib. Dan nanti berarti usaha itu akan menjadi milik bersama. Jadi tidak ada yang namanya, oh yang punya itu kayak swasta berarti bosnya yang ini. Tapi ini adalah pemegang kuasa tertinggi itu adalah justru pada anggota. Itu kooperasi. Kemudian lapangan usahanya itu, untuk perusahaan itu bisa kita lihat ada tiga pembagian golongan yang besar. Yaitu kalau di bidang primer itu biasanya mereka mengolah kekayaan alam. Bisa berbentuk pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan. Kemudian untuk lapangan usaha sekunder itu bentuknya seperti industri, perumahan, dan bangunan. Kemudian penyediaan air, listrik, dan luka. Sedangkan yang tersiar atau pelengkap itu bisa berbentuk jasa. Apakah itu bank, ukuransi, internet, dan seterusnya. Kemudian ini rumah tangga perusahaan, hasil produksinya itu bisa dinikmati oleh bisa perorangan sekelompok orang, lembaga-lembaga atau badan-badan untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian juga bisa berbentuk perusahaan lain. Jadi walaupun nanti ada perusahaan lain, perusahaan, perusahaan, antar perusahaan juga bisa menikmati hasil dari perusahaan yang lain. Jadi perusahaan lain sebagai input, misalnya kapas untuk pemintalan benang, jadi kapabrik benang. Kemudian benang, ia kan merupakan input untuk produksi tekstil. Kemudian hasil ini juga akan dinikmati oleh pemerintah atau sektor pemerintah. Contoh, menggunakan peralatan kantor. Peralatan kantor yang diproduksi oleh rumah tangga perusahaan, itu nanti akan dipergunakan oleh rumah tangga pemerintah atau sektor pemerintah. Kemudian juga bahan-bahan bangunan, misalnya. Jadi bahan-bahan bangunan bisa dipakai untuk sektor pemerintah dalam membangun-membangun sarana-sarana umum dan lain-lain. Kemudian bisa digunakan juga oleh masyarakat luar negeri. Kenapa dibedakan dengan masyarakat luar negeri? Karena dalam pelaku ekonomi, masyarakat luar negeri itu akan digolongkan sebentar, tersendiri dia. Jadi yang melakukan kegiatan ekspor itu adalah masyarakat luar negeri atau rumah tangga luar negeri. Itu mereka, barang yang dihasilkan oleh perusahaan, itu nanti akan dipakai oleh rumah tangga luar negeri untuk diekspor. Sebentar ya, kita tinggal dikit lagi akan masuk ke kuis diajar satu ya, sama pertanyaan. Kemudian rumah tangga perusahaan, keuntungan yang diperoleh akan ditanamkan kembali untuk perluasan ustaha-usaha. Jadi akan diinvestasikan kembali usahanya. Jadi namanya perusahaan, maka pasti inginnya lebih berkembang. Keuntungannya itu nggak akan dipakai untuk dikonsumsi, tetapi biasanya akan dipergunakan kembali untuk dalam bentuk investasi. Ditanamkan kembali dalam bentuk investasi. Jadi modal ini sekian, nanti diinvestasikan supaya keuntungannya jadi lebih besar. Jadi akhirnya keuntungan makin membesar, membesar, dijadikan investasi. Semakin besar produksi, jadi semakin besarnya barang dan jasa yang dihasilkan, itu akan memberikan peningkatan kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja yang meningkat akan meningkatkan juga pendapatan dari masing-masing pekerja. Nah, pendapatan yang meningkat akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Apa yang dimaksud dengan permintaan barang dan jasa, Pak? Nah, yang dimaksud dengan permintaan barang dan jasa itu adalah dari rumah tangga keluarga atau konsumen, mereka akan membeli atau menghabiskan nilai guna suatu barang, itu dimaksud dengan permintaan. Maka permintaan terhadap barang dan jasa akan jadi meningkat, karena terjadi peningkatan pendapatan tadi. Nah, kalau barang dan jasa permintaan jadi meningkat, maka akan meningkat pula pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Jadi itu ada satu lingkaran besar tentang kegiatan produksi. Semakin besar produksi, maka otomatis pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Kemudian, permatangga perusahaan juga ini nih. Jadi kegiatannya itu adalah meliputi, melakukan kegiatan produksi, barang dan jasa, caranya yaitu mengolah faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen tadi atau rumah tangga keluarga. Kemudian membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi, jadi mereka membayar sewa tadi, gaji. Masuk ke kuis Ki Hajar Sapa DRB yang pertama. Jadi nanti dipandu oleh Budian, nanti saya tayangkan pertanyaannya. Oke, siap. Silakan Budian. Untuk ini sesi yang pertama ya? Iya. Sebentar, sebentar. Oke adik-adik, kali ini kita akan mengandalkan kuis, kuis Ki Hajar Sapa DRB untuk jenjang SMP. Jangan lupa menulis jawabannya di kolom chat itu dengan menuliskan kuis Ki Hajar Sapa DrB sama dengan apa itu pilihannya. Seperti itu kah ya Pak Ferry ya? Kurang lebih ya? Betul sekali. Iya, betul. Hari ini kita akan masuk ke dalam sesi pertama. Disimak baik-baik ya pertanyaannya. Oke, silakan Pak Ferry. Ini pertanyaannya. Manakah dari pernyataan di bawah ini tentang rumah tangga perusahaan atau RTP yang paling benar? Opsinya adalah sebagai berikut. Jangan, jawabannya yang cepat ya. Ayo, yang tercepat. Tulis di kolom chat. Perorangan, penyedia faktor-faktor produksi, produsen. B, badan usaha, penyedia barang dan jasa, konsumen. C, perorangan atau badan, produsen, pengguna faktor-faktor produksi. D, perorangan atau badan, penyedia faktor-faktor produksi, produsen. Sudah ada jawaban di kolom chat ini. Wah, banyak sekali. Nanti dilihat mana yang paling cepat dan paling benar. Inisial TM dengan jawaban B, katanya ini Pak Ferry. Sudah banyak yang jawab, Bu. Banyak sekali yang menjawab ini. Ada sekitar sisi orang. Tapi yang paling pertama menulis, ini atas nama TM. Inisial TM. Saya lihat di kolom chat banyak yang jawab, hanya opsinnya saja. Jangan lupa harus menggunakan format. Pemenangnya, nama lengkap, kemudian sekolah, bila perlu nomor HP. Bentar kalau pemenangnya sudah ditentukan, jangan lupa kalian akan mengisi format yang akan diberikan, yaitu nama peserta, nama sekolah, kelas, kabupaten, kota, nomor HP, dan providernya. Betul. Supaya bisa ditentukan. Iya, betul. Ada yang bilang C, ada yang bilang B, nih. Ada yang bilang C. Ibu Dian lihat mana yang paling benar dan paling cepat, ya. Kemudian diminta datanya. Jawaban yang paling benar, jadi manakah dari penyataan di bawah ini tentang rumah tangga perusahaan yang paling benar? Jawaban yang benar adalah opsin C, yaitu pertorangan atau badan, terus produsen, mengguna faktor-faktor produksi. Nah, itu yang paling tepat. Karena kalau yang A, itu di situ disebut penyedia faktor produksi itu bukan RTP, itu RTK. Kemudian opsin B, badan usaha, penyedia barang dan jasa, konsumen. Konsumen itu adalah RTK, bukan RTP. Nah, yang paling tepat adalah C. Kalau D, pengorangan atau badan usaha, nah, penyedia faktor produksi itu adalah RTK, bukan RTP. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke. Apa pemenangnya, Budian? Atas nama B, Y, ini yang paling pertama menuliskan di kolom chat dengan jawaban C. B, Y ini nama lengkapnya siapa ya? Nah, yang B, Y silakan kalian menghubungi panelis atau Budian untuk menuliskan nama lengkar, kemudian nama sekolah, B-nya. Kelas, kabupaten, kota, dan nomor HP serta provider, ya. Selamat untuk B, Y. Nanti akan diumumkan sebentar oleh Ibu Dian, ya. Saya lanjut dulu, karena kita waktunya kepotong panjang tadi, karena ada masalah koneksi. Oh, teknis, ya. Ya, masalah teknis. Jadi, saya lanjut untuk materinya, karena masih ada dua sesi lagi untuk Kowiski Hajar. Oke, kita lanjut. Sedangkan tadi kita sudah membahas dua pelaku ekonomi, sekarang pelaku ekonomi yang ketiga adalah rumah tangga negara atau pemerintah. Nah, peran rumah tangga negara ini adalah, pertama, mengatur atau menstabilkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Kemudian kedua, berperan aktif sebagai pelaku ekonomi pula. Jadi, walaupun mereka berperan sebagai rumah tangga negara atau pemerintah, tetapi pemerintah atau negara ini juga berperan sebagai pelaku ekonomi, baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen. Jadi, kalau misalnya rumah tangga negara berlaku sebagai atau jadi sebagai konsumen, contohnya itu misalnya kantor-kantor yang ada di, apa namanya, yang ada di departemen ataupun di dinas-dinas yang merupakan milik negara atau departemen yang bekerja untuk negara itu, mereka kan juga butuh kertas, butuh, butuh, apa namanya, printer. Nah, berarti mereka harus membeli. Nah, kegiatan mereka ketika membeli, mereka itu berperan sebagai konsumen. Kemudian mereka juga bisa berperan sebagai produsen. Nah, bagaimana contohnya, Pak? Contoh negara atau pemerintah yang berperan sebagai produsen itu adalah yang tadi itu, BUMN. Jadi, lewat badan usaha milik negara. Jadi, badan usaha milik negara ini, moralnya dari negara, kemudian nanti akan diusahakan, diupayakan, memperoleh keuntungan untuk pembiayaan pembangunan. Contoh BUMN ya, sebentar. Bapak tampilkan. Kemudian berikut adalah memberi jasa kolektif, yaitu public goods. Jadi, public goods ini adalah barang-barang yang dibutuhkan secara umum seperti keamanan, pertahanan, ketertiban umum, pemerintahan, pengadilan, pendidikan, kesehatan, hubungan politik dengan luar negeri. Nah, jadi ini negara itu berperan penting untuk menyediakan serana-serana umum atau kebutuhan-kebutuhan yang biasa disebut sebagai public goods. Kemudian, rumah tangga negara, aktivitasnya itu pertama, itu mengeluarkan undang-undang atau peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang tujuannya mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk pengutuhan pajak dari RTK dan RTP. Kemudian, membelanjakan penerimaan negara untuk sarana dan prasarana untuk pentingan umum. Selanjutnya, melakukan kegiatan langsung di bawah BUMN yang tadi itu, badan usaha milik negara, baik listrik, pengangkutan, dan perbankan, pertambangan. Jadi, kalau kalian lihat di undang-undang dasar, itu kan di pasal 33 itu kan dijelaskan bahwa semua yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak itu harus ditani atau dipegang oleh negara. Itu untuk apa? Yaitu tujuannya agar supaya masyarakat itu tetap diberikan keadilan dan kemakmuran. Kemudian, aktivitas yang selanjutnya adalah menjalin hubungan ekonomi dengan berbagai negara. Jadi, yaitu tugas dari rumah tangga negara. Selanjutnya, rumah tangga pemerintah ini tadi yang Bapak bersebut tentang BUMN. Jadi, badan usaha milik negara. Ini adalah contoh perusahaan umum milik negara yang menjadi persero atau perusahaan perorangan, yaitu Perum Asabri, yang kini menjadi PT Asabri. Kemudian ada Perum Kereta Api atau Perum K. Dulu namanya Perum K. Sekarang sudah menjadi PT KAI, yaitu PT Kereta Api Indonesia. Kemudian ada Perum Penggadaian yang menjadi PT Penggadaian. Perum Telekomunikasi atau Perum Tel yang sekarang menjadi PT Telkom Indonesia TBK. Nah, untuk perusahaan umum yang masih sampai sini ada, yaitu seperti Perum Damri. Damri itu apa sih, Pak? Itu kepanjangannya. Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia masih menggunakan ejaan lama. Kemudian Perum PPD, yaitu Pengangkutan Penumpang Jakarta. Halo, suaranya hilang lagi ya? Masih lancar, Pak. Lancar ya? Saya tadi lihat, ini suaranya katanya hilang. Berarti masih ya? Lanjut ya, Pak. Masih pandemik ya, adik-adik. Oke, saya lanjut. Kemudian ada juga Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan Perum Peruri. Itu contoh BUMS tadi. Nah, selanjutnya tugas dari pemerintah dalam kegiatan ekonomi itu terdiri dari menyediakan sarana produksi, kemudian merangsang produksi melalui pajak dan subsidi. Jadi, pajak itu tujuannya adalah untuk merangsang produksi juga. Jadi, ada yang misalnya perusahaan-perusahaan atau industri-industri kecil, itu biasanya masih diberikan subsidi oleh pemerintah untuk merangsang pertumbuhan intinya mereka, produksi mereka supaya bisa lebih meningkat. Kemudian mengatur perekonomian dengan peraturan dan pengawasan, lewat pengawasan dan perizinan. Jadi, kalau untuk tugas pemerintah ini biasa disebut sebagai regulator. Kemudian menyediakan informasi melalui bagian statistik harga, riset, dan penerangan juga. Kemudian mengawasi peredaran jumlah uang, tugasnya pemerintah atau rumah tangga negara. Jadi, peredaran uang itu juga tetap harus diawasi. Tidak seenaknya gitu mencetak uang sebanyak-banyaknya. Kalau mau pikirkan negara kita lagi butuh uang, yaudah cetak aja uang sebanyak-banyak. Tidak semudah itu. Ada perhitungannya, karena kalau misalnya terlalu banyak dicetak uangnya, berarti akan menimbulkan inflasi. Kemudian menjalankan sendiri beberapa jenis perusahaan. Tadanya perusahaan negara tadi, yang BUNI. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumah tangga yang keempat. Rumah tangga yang keempat itu adalah rumah tangga luar negeri. Jadi, keempat tadi. Yang pertama itu RTK, itu rumah tangga keluarga. Kemudian RTK, rumah tangga perusahaan. Kemudian RTK, rumah tangga negara atau rumah tangga pemerintah. Kemudian sekarang rumah tangga luar negeri. Atau biasa disebut masyarakat luar negeri. Definisinya adalah, semua negara lain di luar Indonesia yang membeli barang dan jasa, hasil produksi yang kita ekspor. Itu termasuk di rumah tangga luar negeri. Kemudian, yang menjual barang dan jasa yang kita impor. Jadi, kegiatan ekspor-impor. Kemudian, orang atau badan yang melakukan kegiatan ekspor-impor. Jadi, kalau tanya siapa rumah tangga negara adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Tidak ada satu negara pun dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini jelas ya. Karena semua negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka negara-negara tersebut harus melakukan perdagangan internasional atau hubungan dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, contoh. Dulu Indonesia kan, Indonesia dulu kan belum bisa produksi mobil sendiri atau handphone sendiri. Jadi, harus bekerjasama. Jadi, kalau kalian sekarang, makanya lihat tuh. Banyak sekali handphone-handphone keluaran luar negeri. Misalnya, Samsung, dan seterusnya Realme, Redmi, sebagainya. Udah banyak banget kan? Itu kan dari luar negeri luar. Jadi, karena untuk memenuhi kebutuhan kalian dalam berinternet misalnya atau berkomunikasi akhirnya, negara menjalin kerjasama dengan negara lain untuk mendatangkan barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Begitu juga kita. Jadi, negara lain misalnya tidak punya... Misalnya, kita kan banyakan tuh produksi dalam bentuk komoditas. Jadi, itu bisa dikirim ke luar negeri untuk memenuhi misalnya kopi, kemudian teh, dan seterusnya. Bisa juga minyak dan gas umi. Kemudian, ini rumah tangga luar negeri. Keuntungan dari perdagangan luar negeri itu sendiri adalah menghasilkan barang dan jasa melebihi kebutuhan di dalam negeri. Kemudian, meningkatkan tingkat ekonomi pendapatan nasional. Kemudian, melakukan spesialisasi atau memproduksi barang dan jasa dengan harga lebih rendah dari negara lain. Rumah tangga luar negeri, keuntungan yang selanjutnya dari perdagangan luar negeri adalah terbukanya kesempatan suatu negara untuk mengimpor barang-barang konsumsi, barang-barang modal, peralatan, bahan baku, barang-barang lain yang baik utuhnya dan harganya lebih rendah. Nah, kita kan kalau belanja atau berbelanja itu kan maunya kan dapatnya yang murah ya, yang lebih murah dengan kualitas yang baik. Nah, mengadakan perdagangan juga ya kita usahakan seperti itu gitu. Jadi, makanya dalam perdagangan luar negeri kita harus bersaing dengan negara-negara lain. Jadi, produk yang kita hasilkan harus punya mutu yang bagus dengan kualitas bagus walaupun harganya tidak harus mahal-mahal. Jadi, akhirnya kan nanti produk kita yang paling laku di pasaran. Kemudian, kesempatan untuk negara berkembang untuk mendapat keahlian dan teknologi yang lebih baik seperti terdapat negara maju. Ya, jelas ya, karena dalam perdagangan luar negeri otomatis kita itu juga nanti bukan hanya barangnya yang kita dapat. Kita juga mendapatkan keahlian dan teknologinya gitu. Misalnya, contoh Honda, itu kan motor atau apa. Itu kan karena adanya masuknya barang-barang tersebut dari Jepang ke Indonesia gitu. Nah, itu ada kan perakitannya itu kan harus gerakit di Indonesia atau dibentuk di Indonesia. Nah, otomatis ketika mereka membutuhkan tenaga kerja otomatis negara kita akan tahu dengan sendirinya akan mendapatkan keahlian maupun teknologinya. Seperti itu. Nah, udah. Karena kita kejar waktu ya, kejar tayang. Kita masuk ke kuis Cihajarsa pada HRB yang kedua. Saya serahkan kembadian untuk mempandu. Bantu kita di kuis Cihajarsa pada HRB kedua. Oke, adik-adik. Yang tentu saja sudah menyimak paparan dari Pak Ferry tadi. Sekarang ini kita akan berlanjut ke kuis Cihajarsa pada HRB yang kedua, pada sesi kedua. jangan lupa nanti di kolom cat itu ditulis jawabannya adik-adik ya dengan menulis kuis Cihajarsa 2 kemudian titik 2 pilihan jawabannya. Misalnya A, B, C, atau D. Jelas ya adik-adik ya. Oke, pertanyaan Pak Ferry di kuis Cihajarsa 2. Sudah siap adik-adik ya. Ini pertanyaannya. Simak baik-baik pertanyaan dan jawab. Ya, ini pertanyaannya. Manakah di bawah ini yang merupakan aktivitas rumah tangga pemerintah yang paling benar? Kalau tadi kan rumah tangga perusahaan, sekarang aktivitas ya rumah tangga pemerintah yang dianggap paling benar. Opsinya adalah, siap? A, mengatur dan mengeluarkan undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur jalannya roda perekonomian bangsa. D, memproduksi barang berkualitas baik untuk diekspor ke luar negeri. C, menyediakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja potensial dalam negeri. D, mendistribusikan pendapatan nasional lewat pajak dan subsidi. Ada yang jawab? Wih, banyak sekali nih. Sedang sekali banyak yang bisa ikut. Adik-adik kayaknya pintar-pintar tuh. Saya lihat jawabannya banyak yang benar tuh. Banyak sekali nih, Mereka. Mantap, mantap, mantap. Maksudnya, banyak sekali yang masuk. Saya senang nih. Sudah 112 partisipan loh yang ada di tempat. Tepuk tangan untuk kita semua. Adik-adik, terima kasih. Terima kasih yang bergabung. Serang sekali kalau misalnya materi kita disimak dan disukai oleh kalian semua. Semangat kita ya menjelaskan. Semangat ya, kami juga semangat. Betul sekali, Mbak Dian. Tambah semangat saya. Waktu kita tinggal dikit ya. Berarti karena masih ada satu babak lagi, kita tutup aja kali ya. Untuk yang kuis keajar kedua. Dan nanti Mbak Dian akan lihat siapa ini pemenangnya. Dan untuk jawaban yang paling benar. Karena ini suruh dipilih yang paling benar ya. Berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, yang paling benar itu adalah opsion. Mengatur dan mengeluarkan undang-undang. Atau peraturan-peraturan yang mengatur jalannya roda perekonomian bangsa. Jadi itu peran rumah tangga pemerintah yang biasa disebut sebagai regulator. Yang open bay itu dari yang namanya udah ke luar negeri. Oksporing core itu berarti udah masuk ke rumah tangga luar negeri. Jadi diakan lapangan pekerja itu biarkannya nebang bagian dari ini. Tapi tidak terlalu tepat karena itu juga merupakan peran dari rumah tangga perusahaan. Kemudian mendistribusikan pendapatan nasional lewat pajak dan subsidi. Itu kalau mau dibilang paling tepat, lebih tepat yang A. Karena kalau yang A itu sebagai regulator. Karena peran rumah tangga pemerintah itu secara garis besar itu ada tiga. Yaitu sebagai regulator, sebagai konsumen, dan sebagai produser. Nah lanjut ya, waktu masih 15 menit lagi berarti masih ada yang harus saya jelaskan sebelum masuk ke mata pelajaran yang selanjutnya. Itu tentang diagram interaksi peran pelaku ekonomi. Ini yang paling penting adek-adek karena nanti adek-adek akan melihat bagaimana sih hubungan dan pengarah yang tadi itu. Jadi tujuan pembelajaran kita yang selanjutnya itu bagaimana peran atau hubungan dari masing-masing pelaku ekonomi ini. Nah untuk melihat hubungannya, kalian akan saya jelaskan lewat diagram interaksi pelaku ekonomi sebagai berikut. Ada dua bagian yang nanti akan adek-adek lihat yaitu dibagi dua yaitu yang pertama, perekonomian tertutup atau sederhana. Kemudian nanti ada yang perekonomian yang lebih besar lagi atau lebih luas yaitu perekonomian terbuka. Nah seperti apakah perekonomian tertutup dan perekonomian yang terbuka itu adalah sebagai berikut. Ini yang tertutup atau sederhana hubungannya itu hanya antara dua pelaku ekonomi saja yaitu rumah tangga konsumen atau keluarga dengan rumah tangga produsen. Seperti pada diagram yang kalian lihat, disitu yang di bagian sebelah kiri adalah rumah tangga konsumen atau keluarga yang berwarna biru, kemudian yang berwarna hijau itu adalah rumah tangga produsen, rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan. Nah hubungannya itu bisa dilihat. Dari rumah tangga konsumen, kalian lihat ada garis panah yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning dari rumah tangga konsumen itu mereka menyiapkan atau menjual faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga perusahaan atau produsen. Nah faktor-faktor produksi itu tadi apa tadi? Yang tadi itu yang Bapak jelaskan ada empat. Itu alam, tenaga kerja, modal, dan kahlian. Jadi lewat alam, tenaga kerja, modal, dan kahlian ini yang dijual oleh rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen, rumah tangga produsen akan membayarkannya. membayarkannya ke rumah tangga konsumen yang dari anak-anak putih yang di atas itu dalam bentuk sewa, upah, bunga, dan laba. Sewa itu diperoleh dari faktor produksi alam. Kemudian, upah itu diperoleh dari faktor produksi tenaga kerja. Bunga itu diperoleh dari faktor produksi modal, dan laba atau keuntungan itu diperoleh dari faktor produksi keahlian. Nah, selanjutnya yang di bawah itu, rumah tangga produsen itu dia memproduksi barang dan jasa. Nah, barang dan jasa ini dijual ke mana? Dia akan dijual ke rumah tangga konsumen. Jadi akan dipergunakan oleh rumah tangga konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bisa dalam bentuk barang maupun jasa. Nah, untuk barang dan jasa ini yang dijual ke konsumen, maka konsumen akan membayarkannya kepada rumah tangga produsen. Biasanya dalam bentuk uang ya. Jadi kalau misalnya kita beli barang, berarti kita bayarnya pakai uang. Nah, pembelian barang dan jasa itu dikembalikan ke rumah tangga produsen. Nah, itu tadi yang tertutup hanya terdiri dari dua pelaku ekonomi saja. Nah, kita lihat yang lebih besarnya lagi, yaitu perekonomian terbuka. Kalau perekonomian terbuka, kita juga lihat bisa ada terdiri dari dua, yaitu kegiatan yang hanya dilakukan oleh tiga pelaku ekonomi, dan yang dilakukan oleh empat pelaku ekonomi. Yang tiga pelaku ekonomi itu yang ini, nih. Jadi sudah ada rumah tangga negara di atasnya. Jadi selain rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, sekarang sudah ada ditambah oleh rumah tangga negara. Nah, rumah tangga negara ini mereka hubungannya dengan rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumennya itu apa? Nah, ini kalian lihat di garis panah yang berwarna pink. Ini pink ya, kalau nggak tahu di layar kalian warnanya apa. Warnanya pink, nanti itu bisa berbentuk subsidi. Jadi subsidi dari rumah tangga negara itu diberikan kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Kemudian rumah tangga negara dapatnya apa? Dari rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan. Mereka mendapat pajak. Jadi pendapatan pajak dibayarkan oleh rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen kepada negara. Jadi selain itu juga, negara juga kan tadi Bapak bilang itu mereka juga berperan sebagai konsumen dan produsen. Jadi kalau nanti mereka membutuhkan barang dan jasa, mereka nyarinya ke mana? Nyarinya ke rumah tangga produsen. Nanti rumah tangga produsen jual ke negara, kemudian nanti negara dapat apa? Nanti dapat barang dan jasanya. Kemudian rumah tangga negara bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai uang ke rumah tangga perusahaannya. Nah itu tiga pelaku ekonomi. Nah kita lihat yang lebih luas lagi itu menggunakan empat pelaku ekonomi sampai ke masyarakat luar negeri. Nah di bagian bawah itu kalian lihat sudah nambah hubungannya dengan masyarakat luar negeri. Nah masyarakat luar negeri dia ngasih ke rumah tangga produsen dan ke konsumennya itu apa? Itu yang tadi tuh. Kalau yang ke rumah tangga konsumen itu dalam bentuk impor, jadi barang-barang yang mereka dapat dari luar negeri, mereka salurkan ke rumah tangga konsumen. Jadi konsumen bisa memperoleh barang-barang dari luar negeri. Itu lewat masyarakat luar negeri. Jadi mereka dapat barang-barang luar negeri yang dibutuhkan, misalnya kayak tadi tuh handphone, mobil, dan seterusnya itu lewat masyarakat luar negeri. Kemudian pendapatannya ini bisa dihitung sebagai devisa. Jadi mereka dapat dari ruang tangga konsumen itu dalam bentuk devisa. Begitu juga ke rumah tangga produsen, itu mereka mengirimkan barang dan jasa mereka hasilkan tadi, yang mereka buat tadi, barang dan jasa yang mereka produksi, itu dikirim ke masyarakat luar negeri dalam bentuk barang-barang ekspor. Jadi barang-barang ekspor yang diserahkan ke masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri itu karena terjadi perdagangan internasional, mereka mendapatkan devisa. Nah, devisa itu yang dibayarkan ke rumah tangga produsen. Jadi, ada empat rumah tangga atau empat pelaku ekonomi yang besar di Indonesia yang saling berhubungan. Nah, jadi kalau kalian mau belajar ekonomi, nah inilah bentuknya. Bentuk ekonomi dari pelajaran ekonomi yang akan kalian pelajari. Nanti kalau ada yang suka masuk kuliah di jurusan ekonomi atau di fakultas ekonomi, di universitas manapun, nanti kalian umumnya, kalian akan membahas tentang ini. Jadi, ada hubungan antara empat pelaku ekonomi yang akan kalian bahas nanti. Itu ada namanya ekonomi makro dan seterusnya. Nanti mudah-mudahan adik-adik bisa memperhatikannya. Jadi, itu diagramnya. Waktunya tinggal lima menit. Nah, kita langsung masuk ke quiz. Kuis Kehajar Sapa DRB yang ketiga. Silakan, Pak Dian. Oke. Ya, ini tambah seru saja nih adik-adik. Luar biasa pemaparan dari Pak Ferry ini. Mudah-mudahan adik-adik pertin. Masuk ke dalam si kuis Kehajar Sapa DRB. Untuk mengingatkan adik-adik, jangan lupa tulis di kolom cat jawabannya dengan mengetik quiz Kehajar 3 sama dengan pilihan jawaban yang kalian inginkan. Tulis A, B, C, atau D. Oke, adik-adik ya. Ini quiz yang ketiga untuk materi hari ini. Siap-siap ya. Silakan, Pak Ferry, untuk soalnya. Ini soalnya. Berdasarkan bagian hubungan antara rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan, manakah yang diperjualbelikan pada pasar input? Aduh, saya tadi tidak jelaskan pasar input ya. Mohon maaf adik-adik, saya balik dulu deh. Yang ini ya. Itu barang dan jelaskan gitu. Jadi kalau yang kuning di atas itu adalah pasar input dan yang kuning di bawah itu pasar output. Jadi ada dua pasar, yaitu pasar input dan pasar output. Dan pasar input dan pasar output ini yang membedakan adalah faktor produksi dan barang dan jelaskan. Manakah pertanyaannya berdasarkan bagian hubungan antara rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan? Dan ini, maka yang diperjualbelikan pada pasar input. Siap? Jawabannya gampang di akhir sesi ini. Silakan kalian jawab yang paling cepat dan benar. Jangan lupa. Barang jasa. Iya, jangan lupa. Jangan lupa formatnya. Quiz Gajar 3 sama dengan baru pilihan jawaban. A. Barang jasa. D. Faktor produksi. C. Modal. D. Modal dan keahlian. Wih, sudah banyak nih yang menjawab. Wow, cepat sekali. Banyak sekali. Aduh, itu senang sekali saya lihat. Itu banyak sekali ya. Terima kasih adik-adik. Sudah 119 partisipan loh. Partisipan, wah mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Jangan lupa nanti untuk sesi yang selanjutnya. Sesi selanjutnya, adik-adik, jangan beranjak dulu. Karena masih ada patah pelajaran yang menarik satunya yang akan disampaikan oleh Duta Rupa Belajar yang selanjutnya. Oke, karena waktu tinggal sedikit lagi. Mungkin kita pilih saja yang pemenangnya ya. Jawabannya apa, Pak Ferry? Jawaban yang benar adalah faktor-faktor produksi. Karena untuk pasar input itu adalah pasar yang menyiapkan faktor produksi dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga perusahaan. Sedangkan barang dan jasa itu adalah pasar output namanya. Jadi yang benar silahkan dipilih, Bu, yang paling tepat. Jawabannya A, kecil, Bu. Jawabannya B. B, oke, sip. B, ya, A, N, S, lagi. A, N. Ya, adik-adik, jangan lupa segera mengirimkan data pemenang ya. Pemenang untuk kuis kajar 1, kuis kajar 2, dan kuis kajar 3 ke Mbak Dian. Karena kami harus mendatanya untuk pembagian hadiah. Betul, itu. Sudah ketemu. Ini atas nama siapa, A, N, ya? Kemudian untuk yang ketiga ini. Jawabannya B, ya? Ini ada Azkia. Azkia Nabila. Bisa dicek, Bu? Azkia Nabila, ya. Ya, betul. Itu yang pertama, Azkia Nabila itu. Ya. Jadi untuk kuis kehajar yang ketiga ini Azkia Nabila ya Bu yang menang Betul sekali Selamat Azkia Nabila Selamat, selamat, selamat Azkia Nabila Jangan lupa kirim datanya ya Kirim datanya segera Karena kita akan masuk ke sesi selanjutnya Kalau begitu Mbak Dian silakan mungkin bisa diumumkan Pemenang kuis kehajar 1, 2, dan 3 Dan mereka harus segera mengirimkan datanya Betul Oke adik-adik terima kasih Sudah stay terus di materi PS Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian bangsa ini Untuk kuis kehajar yang pertama itu Atas nama pemenangnya adalah Raditya Putra Adina SMP Batam ini Pak Ferry Kepulauan Keras Keren ya Keren Kemudian untuk kuis kehajar yang kedua ini Pemenangnya adalah Desfri Hafizah Desfri Hafizah Mantap Faukan Nuri Ini berasal dari Nah yang terakhir Yang kuis kehajar ketiga ini atas nama Siapa tadi ya Mbak Firna Azkia Azkia Nabila Azkia Nabila Ini udah ngirim datanya Bu Ini belum tahu ini alamatnya dimana Dari SMP 1 Kudus katanya Bu SMP 1 Kudus Mantap SMP 1 Kudus Askia Nabila Dengan menuliskan nama lengkap Kemudian sekolahnya Kelas berapa dan jangan lupa nomor HPnya Iya Oke berarti Sudah selesai Untuk pemenang kuis Dari Kuis kehajar 1 Sampai 3 Kak Ferry Iya Mantap Selamat untuk para pemenang Selamat untuk para pemenang Jadi adik-adik Kita sebentar lagi Akan pindah ke materi yang satu Ke sesi yang ketiga Dan Bapak ingatkan Atau ini Bapak tampilkan Yang ingin bertanya Karena tadi kita tidak sempat Buka sesi pertanyaan Bisa menghubungi Lewat media sosial Bapak Nah disitu juga ada Untuk Whatsapp Jadi kalian bisa bertanya Saya dengan senang hati Akan menjawab semua pertanyaan kalian Dan Karena Ini saya tutup aja langsung kali ya Kemudian Sebelum saya serahkan Untuk Materi kali ini Tentunya Tentunya Tentang Peran pelaku ekonomi Dalam perekonomian bangsa Yang Bapak bisa simpulkan Adalah Pengertian dari pelaku ekonomi Itu sendiri adalah Orang atau badan Yang melakukan kegiatan ekonomi Yang terdiri dari Kegiatan produksi Konsumsi dan distribusi Kemudian Yang paling penting Atau yang Garis besarnya adalah Pelaku ekonomi itu Di Indonesia itu Ada empat Itu Rumah tangga keluarga Atau rumah tangga konsumen Rumah tangga perusahaan Atau rumah tangga produsen Kemudian rumah tangga pemerintah Atau negara dan Masyarakat luar negeri Atau rumah tangga luar negeri Nah peran mereka masing-masing Sudah Bapak jelaskan tadi Mudah-mudahan Materi yang Bapak berikan hari ini Memberikan makhluk bagi kita semua Dan bisa dijadikan sebagai Bahan kalian Untuk menghadapi Ujian akhir semester nanti Yang penilaian akhir semester nanti Yang walaupun mungkin kita akan laksanakan Secara onan di masing-masing sekolah ya Dan Bapak ingatkan selalu Untuk tetap jaga kesehatan Adik-adik semua Jangan lupa Untuk tetap mengakses Rumah Belajar Portal kita semua Kita bisa belajar Dimana saja Kapan saja Dengan siapa saja Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera Bapak kita semua Kembalikan ke Mbak Dian Terima kasih Pak Ferry Demikian ya Adik-adik Pemaparan dari Bapak Ferry Almoslat Ini DRB dari Sulawesi Utara Dengan judul Peran pelaku ekonomi Dalam perekonomian bangsa Terima kasih Atas partisipasi Adik-adik semua Sampai berjumpa Di sesi berikutnya Saya Dian Susanti DRB Nusa Tenggara Barat Bersama Pak Ferry Amosalat